hai hai guys welcome back to my channel Jifan yang nasta nah kali ini aku mau ngasih tutorial lagi bikin merchandise yang unofficial tapi guys dan ini tuh yang BT21 nah jadi ini aku pakein si kaos selama aku nih kaosnya udah lama banget aku pake dan aku pengen modif jadi biar keliatan baru gitu so langsung aja yuk ke tutorialnya so guys ini aku ada Koya RG Shoki Meng Cimi Tata Coki dan juga fan jadi aku pakai 88 nya karakter dari BT21 nah jadi langsung aja yuk kita mulai setrikanya dan ini aku susun dulu posisinya aku mulai dari si Koya terus aku langsung aja setrika jangan lupa pakai kertas penghantar panasnya terus langsung aja setrika semuanya tapi pastiin jangan sampai ada yang tertumpuk ya guys karena nanti hasilnya bakalan rusak kalau ada yang tertumpuk Nah setelah semuanya aku setrika aku pastiin lagi setrika sekali lagi supaya bener-bener lengket semua Nah setelah itu pastiin semuanya sudah dingin dan langsung aja kita lepasin plastiknya dan tadaa jadi sudah jadi langsung kayak gitu aja dan pastiin kalau ada bagian yang masih jadi belum lengket gitu kalian setrika sekali lagi tapi jangan lupa pakai kertas penghantar panasnya supaya hasilnya enggak rusak Nah setelah itu kalian balik lagi jadi setrika lagi dari bagian dalam supaya lebih awet guys ini dia bajunya udah jadi udah langsung aja yuk kita cobain so guys ini dia hasilnya kayak gini kalau sudah dipakein jadi aku tadi susunya itu dari ksikoya RG shoki meng cimi tata coki dan fans jadi aku bikin ke-88 nya karakter bt21 dan ini aku tuh bikinnya konsepnya itu kayak mereka akan muncul dari oneknya aku gitu loh jadi lucu banget kan dan ini aku bisa pakai untuk waktu yang lama lagi padahal ini kan kaos yang sudah lama gitu ya kaos yang udah second udah lama aku pakai tapi aku modif jadinya kayak kelihatan baru lagi dan aku bisa pakai kaos ini untuk waktu yang lama lagi nah kalian juga bisa bikin kayak gini bikin kaos selama kalian jadi kaos baru ataupun emang kaos baru mau kalian bikin ada gambarnya gitu bisa banget nanti aku bakal masukin linknya aku belinya dari mana dan juga aku bakalan bikin tutorialnya juga next di video berikutnya untuk cara bikin file-nya itu jadi PNG dan juga untuk di print siap di print dari file DTF gitu so pastiin aja kalian subscribe channel ini dan juga jangan lupa untuk like dan juga nge share ke sosial media yang kalian punya so see you guys on my next video bye bye